Tahu tahu ada yang sudah. Dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, selasa pagi mogok kerja. Puluhan warga yang berobat terpaksa pulang sebelum mendapatkan pelayanan. Sebelas poli yang ada di Rumah Sakit Plat Merah ini tidak membuka pelayanan, karena dokternya mogok kerja. Hanya poli gigi yang masih beroperasi. Salah seorang pasien mengatakan, ia sudah datang ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan dari poli mata. Namun, karena ada mogok dokter spesialis, ia terpaksa pulang. Pasien juga mengeluhkan tidak adanya informasi sebelumnya. Mereka yang sudah datang jauh-jauh hanya bisa menelan kekecewaan. Selain itu, Rumah Sakit juga tidak memberikan informasi kapan pelayanan kesehatan akan normal kembali. Air Bani, ke Poli Mata. Ke Poli Mata. Matarang, katanya tidak ada dokter. Tidak ada dokter. Belum ada informasi kapan pelayanan akan dibuka kembali. Belum ada. Mereka tidak bisa beritahu. Kapan besok, 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 besok. Belum ada kepesian. Anak Arjana, anak ke Poli Mata. Terus gimana, Bu? Dapat pelayanan atau tidak, Bu? Tidak. Kenapa, Bu? Dokternya ada kecewannya, tapi pelayanan itu yang tidak ada kini. Bukanya pasti itu pun lalu jalan. Menunggu disuruh dokter. Kalau kecewannya tadi, cuba cari besok kecewannya. Kontrol Ibu. Kontrol Ibu, ya gimana tadi? Ada nggak dokternya gitu? Kenapa, tidak ada. Ibu mau ke Poli apa? Penyakit dalam. Penyakit dalam, nggak ada? Kenapa, tidak ada. Menurut Direktur RSUD Pasaman Barat, mogok kerja ini bentuk protes kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar kembali memberikan insentif kepada dokter spesialis. Sejak tahun 2018, dengan alasan sistem remunerasi, dokter spesialis tidak lagi mendapatkan insentif. Kalau substansinya mereka ingin dibayarkan atau ingin mendapat insentif dari Pemda kembali. Sementara ini kan sejak kita menerapkan sistem remunerasi ini kan itu kan tidak kita dapat lagi. Jadi mereka ingin diberikan itu lagi. Kalau surat mereka yang masuk itu untuk hari ini, tapi memang nanti kita usahakan untuk menghubungi dokter spesialisnya agar besok kalau bisa mereka sudah memberikan pelayanan lagi. Pengelola rumah sakit berjanji akan mencarikan solusi dari tuntutan dokter spesialis dan meminta pelayanan kembali dibuka seperti biasa. Meski dokter spesialis mogok, pelayanan rawat inap dan IGD masih berjalan seperti biasanya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.